Alkuna disebut juga dengan acetylen. Alkuna ini termasuk senyawa hidrokarbon, tidak jenuh, karena memiliki minimal satu ikatan rangkap tiga. Rumus umum dari Alkuna CNH2N kurang dua. Struktur Alkuna. Ikatan rangkap dari Alkuna itu dianggap juga sebagai kukus fungsi karena dapat memberikan sifat-sifat tertentu. Alkuna yang paling sederhana, jumlah atom C-nya dua. Kita lihat contohnya, rumusnya. Ini namanya etuna. Alkuna ini lebih reaktif dibandingkan dengan Alkana, tapi kepolarannya tidak begitu tinggi. Sifat-sifat fisika itu hampir sama dengan Alkana. Alkana dan Alkuna dengan MR yang kecil itu pada umumnya berbentuk gas pada suhu kamar. Dan karena kepolarannya rendah juga tidak larut di dalam air dan memiliki bobok jenis yang lebih kecil dari air sehingga bisa mengambang di atas permukaan air. Cara pemberian nama. Jadi prinsipnya mirip dengan penama Alkana, tapi penama nak. Akhiran ana pada Alkana diganti dengan una. Penomoran rantai utama itu berdasarkan posisi ikatan rangkap. Tidak berdasarkan posisi cabang sebagaimana halnya Alkana. Jadi nomor ikatan rangkap diberi nomor yang kecil-kecil. Bisa ditulis di depan rantai utama atau bisa juga di belakang rantai utama. Jika dalam satu senyawa terdapat ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga, maka nomor untuk ikatan rangkap dua lebih diutamakan. Ini urutan pemberian nama. Pertama kita tulis di nomor cabangnya, letak pada atom jenis keberapa, kemudian nama cabang, selanjutnya nama rantai utama, tapi sebelumnya bisa ditulis letak ikatan rangkapnya. Letak ikatan rangkap boleh juga ditulis setelah penulisan nama rantai utama. Contoh, memiliki tiga atom C, jadi Alkana propana namanya untuk Alkuna menjadi propuna. Nama tidak resmi itu metil asetilene. Jadi metilnya di sini, ini asetilene. Kemudian ini C-nya lima, berarti pentuna. Pentuna. Nah, karena ikatan rangkapnya terhadap pada atom C kedua, maka kita sebut namanya menjadi dua pentuna. Ya, dua pentuna. Maka nama tripialnya menjadi, ini asetilene, ini metil, ini etil. Ini metil, etil, asetilene. Nah, ini Alkuna yang bercabang. Nah, jadi penumoran itu berdasarkan posisi ikatan rangkap. Jadi kalau ikatan rangkapnya terletak sebelah kiri, lebih dekat ke ujung sebelah kiri rantai utama, berarti penumoran rantai utama dimulai dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi cabang metil terletak pada atom C ke-6, ikatan rangkap terletak pada atom C kedua. Jadi namanya satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi lima metil, dua, heksuna. Dua, tiga, empat, lima. Kita lihat contoh yang lain. Ini bagaimana cara pemberian namanya. Jadi sebelum kita memberi nama, tentu kita pastikan dulu rantai utamanya yang mana. Jadi prinsipnya rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Jadi kalau kita hitung yang lurus ini, yang rantai utama jumlahnya delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tapi kalau yang sini terus ke bawah, ini jumlahnya sembilan. Maka kita pilih rantai utama adalah yang sembilan. Sisanya itu cabang. Ya, cabang. Nah, sekarang dari mana kita memberi nomor? Nomor satunya dari sebelah mana? Jadi penomoran berdasarkan posisi ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap ada di sebelah kanan rantai utama, di ujung, sebelah kanan, maka penomoran kita mulai dari sebelah kanan. Jadi nomor satunya di sini. Ini nomor dua. Otom C kedua. Dan ini nomor lima. Dan ini nomor tujuh. Nah, jadi rantai utamanya ada sembilan. Kalau sembilan berarti apa namanya? Kita rangkapnya ada pada atom C kedua. Selanjutnya, cabang terletak pada atom C kelima dan ketujuh. Jadi namanya adalah 5,7 dimethyl 2 nonuna. Cara pembuatan. Ini contohnya untuk etuna atau asetilen. Ini dibuat dari kalsium carbida. Dengan meraksikannya dengan air. CaC3 dengan H2O nanti akan terbentuk etuna. Kalsium carbida itu sendiri bisa dibuat dari karbon dengan kalsium oksida dipanaskan pada suhu 2000 derajat Celsius. Nanti terbentuk kalsium carbida. Turunan asetilen. Jadi asetilen atau etuna bisa bisa dibentuk dari beberapa jam reaksi. Misalnya alkil halida dengan KOH dalam alkohol. Sekarang reaksi alkuna. artinya alkuna bisa kita reaksikan dengan zaat lain sehingga terbentuk senyawa baru. Jadi kalau alkuna dioksidasi contohnya etuna maka akan terbentuk asam oksalat. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi penamahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Kalau direduksi alkuna bisa menjadi alkena direduksi lagi alkena bisa kembali menjadi alkana. Jadi karena reduksi itu bensinnya adalah penambahan atom H. Reaksi yang banyak dilakukan adalah reaksi poliberisasi jadi penggambungan molekul-molekul kecil yang sejenis sehingga menjadi rantai yang panjang. Contohnya etuna atau asetilen dilaksikan dengan etuna yang lain dengan jumlah yang banyak dan disingkat terjadilah nama polimennya poli-asetilen. Manfaat alkuna tadi di depan sudah dijelaskan sekarang kita ulang lagi jadi etuna atau asetilen ini lebih dikenal sebagai gas karbit yang dibuat dari batu karbit seperti ini. Reaksinya karbit tambahan 2O dihasilkan gas karbit. Nah gas karbit ini bisa digunakan untuk memotong logam mengelas kita bisa juga untuk mempercepat matangnya buah. Jadi buah bisa matang lebih cepat dan matangnya sama waktunya. Ya. Sampai jumpa di video selamat menikmati. Sampai jumpa di video